di Kecamatan Sukanagara, Kabupaten Cianjur, gegirkan warga. Korban ditemukan oleh warga saat sedang melintas dengan mencium bau busuk yang tidak jauh dari jalan. Diduga korban pembunuhan mutilasi karena saat ditemukan, kondisi mayat korban kepala terpisah dengan tubuh. Sesosok mayat tanpa identitas ditemukan warga saat melintas mencium bau busuk yang tak sedap di pinggir tebing jalan di Kampung Sukarajin, Desa Sukamekar, Kecamatan Sukanagara, Cianjur, Jumat sore. Pada saat ditemukan, sebagian tubuh korban sudah membusuk dan sebagian tinggal tulang. Diduga kuat mayat tersebut adalah korban pembunuhan karena pada saat ditemukan, kondisi kepala terpisah berjarak 2 meter dari tubuh korban. Pihak kepolisian sektor Sukanagara langsung melakukan olah TKP. Untuk memastikan bahwa mayat tersebut korban pembunuhan, kepolisian Polsek Sukanagara langsung mengevakuasi mayat tersebut, kemudian dibawa ke RSU Desa yang Cianjur untuk diotopsi. Dari hasil pemeriksaan visum, korban meninggal dunia diduga mengalami tindakan kekerasan pembunuhan yang diduga dilakukan satu minggu kebelakang. Korban memiliki ciri-ciri jenis kelamin laki-laki, diperkirakan umur 40 tahun, memakai celana jeans kardinal biru donker, sabuk hitam, kaos hitam motif enjoy 1981, jaket kulit warna hitam merek Gasper, memakai sepatu hitam merek Gets, dan di dalam saku celana ditemukan uang sebanyak Rp1.364.000. Sementara Kapolres Cianjur usai melihat kondisi mayat korban di ruang forensik menjelaskan, pihak kepolisian belum bisa memberikan keterangan secara detail, dan pihaknya akan membentuk tim untuk mengungkap penemuan mayat tersebut. Tanpa identitas seorang laki-laki, dan kita ketahui tempatnya, mungkin mohon waktu, mungkin saya tidak bisa memasih keterangan banyak, nanti saja kita selidikin, semoga bukti-bukti yang ada, apa kita temukan dulu keluarganya segala macam dan identitasnya.